Assalamualaikum Halo guys Balik lagi di Lollipop Nah hari ini Gue mau bikin Nasi kebully Nasi gue bikin, gue gak sendiri nih Gue ditemani oleh sepupu gue Rika Dari mana? Gak dari Palembang Jauh-jauh ya buat masuk ke Youtube Oke ini tampilannya nih Nasi kebully Nah Ika tau gak sih Kak nasi kebully ini Asalnya dari mana? Dari Arab ya Kalau dari Palembang bukan nasi kebully Tapi pempek ya Oke Di sini keterangannya Satu pack isinya 200 gram Dan cukup untuk 3-4 porsi loh Oh banyak juga ya Dan ini nasi kebully dari IKM Dapur Vipara Bisa dilihat gak sih Kak Satu pack ini dapet apa aja? Kalau di sini sih terdiri dari Cara memasaknya Terus ada dapet bumbu kari Daun kari Ya Satu lagi bumbu tambahan ya Bumbu pelengkap Yuk kita unboxing Penasaran banget Cang Gimana caranya Baru kali ini sih gue Junggu lihat nasi kebully instan Dijual dalam kemasan ya Yang biasanya kita kan beli Udah matel Udah langsung jadi gitu Proporsinya Nah sekarang ini kita bisa Masak sendiri di rumah Apalagi Lagi Corona gini nih Yuk kita langsung unboxing yuk mostly bumbu Cepada gini Kepada gini Lakうん tres Kepada gini Kepada gini Kepada gini Kepada gini Hai ini rempah-rempahnya enggak sih terong banget nih ini coba mungkin ada keterangannya kali ya di sini komposisinya ada beras basmati bukorang kasbah, kayu manis, pala, kapulaga, daun kari, cengke, jintan, bunga dan ini wanginya tuh bener-bener strong banget strong kari gimana sih guys? hmm, lo sabar yuk kita langsung aja yuk cara masaknya yuk bantuin ya oke guys langkah pertama kita cuci dulu berasnya ini nyucinya kayak nyuci beras biasa aja sih guys sampai yang pastinya udah nggak begitu terlalu kotor nah sekali lagi kita cuci nah setelah belasnya udah selesai dicuci kita rendam sama air nah ini perendamannya ini kurang lebih sekitar 10 menit ya guys oke udah rendam kita tunggu kita tunggu sampai 10 menit oke guys setelah 10 menit kita tiriskan dulu ini bisa dilihat ya dari teksturnya dia lebih berisi gitu jadinya nah terus selain bumbu ini ada juga bumbu tambahan guys yang harus kita siapin yaitu ada bawang putih ini disini gua pake kurang lebih 2,5 terus ada bawang merah 7 yang kecil tapi dan setengah bawang bombay ini kita potong-potong dulu ya ini kita potong halus aja biar enak pas dimakan ini halus aja kalau nggak halus nanti pas ke gigit air pasti udah bawang putih udah selesai sekarang yang terakhir bawang merah oke guys ini dia bumbunya bumbu tambahannya di luar dari packing-an kebuli instannya tadi ada bawang merah bawang putih bawang bombay yang sudah dihaluskan ditambah nah ini biasanya pakai daging daging kambing nih daging kambing atau daging ayam nabur hubung gue nggak punya keduanya jadi gua pakai daging giling untuk nambah guri-guri di nasinya yuk langsung aja kita oseng tungguin ya selanjutnya oke pertama kita panasin dulu pennya ini udah dikasih minyak campur blue band oke selanjutnya Ika ya masukin Kak itu apakah ini bawang bombay oke bawang bombay ini ya kita tumis sampai harum nah buang bombay ini enak banget pastinya ya buat menambah aroma menambah cita rasa dan masakan ini kayaknya masakan semua apa masakan tuh kalau nggak pakai bawang tuh hampa rasanya yang gak usih guys oke terus sudah bombay masukin apalagi Ika daging ya oh dagingnya oke ini kita matangin dulu dagingnya ya soalnya kalau bawang putih kan gampang gosong jadi kita matangin dulu dagingnya ini tadi gue bilang ya guys kalau misalnya kalian ada daging kambing itu boleh banget soalnya kan kubuli kan biasanya identik sama daging kambingnya nah ini berhubung gue udah gak ada stopnya daging kambing sudah dimasak pas lebaran kemarin jadi kita pakai daging sapi aja ya yang penting ada daging dagingnya untuk rasa gurihnya nah kalau di resep bumbu resep petunjuknya ini pikir yang tadi yang dapet dari pek kayak gini ini kita pakai santan tapi menurut karena gue kurang begitu suka santan dan lebaran kemarin juga kita udah makan banyak santan jadi gue disini ngedidihin air buat nanti dituang ke dalam masakannya oke kita masak dulu ya oke guys ini masak dagingnya sampai warna dagingnya sudah kecoklatan kayak gini ya nah udah aromanya kecium warnanya sudah berubah kecoklatan sekarang baru kita tambahin lagi tambahin apa kah bawang putih dan bawang merah oke masukin bawang putih dan bawang merahnya ya oke ini kita oseng lagi sampai aromanya keluar kenapa aromanya sampai keluar sih kalau gak keluar itu nanti biar jadi lango gitu loh jadi bawang putihnya mentah pas digigit tuh udah bukan aroma tapi malah bau asli dari bawangnya oke ini kita aduk-aduk terus ya guys Ika boleh bantuin? boleh oke silahkan oke sambil diaduk mudah kita masukin parudi eh bukan masukin parudi maksudnya lada aku ini secukupnya terus roiko rasa sapi terus rasa sapi sedikit aja ya guys mandor gurih-gurih dan garam aduk terus hingga rata oke setelah bumbu tercampur selanjutnya kita masukin beras yang tadi kita sudah rendam nah kita aduk rata terus sampai dagingnya ini menyatu dengan nasinya kita aduk terus nah ini dengan api kecil ya biar bumbunya semakin meresap oke kita aduk dulu nah setelah itu udah tercampur rata antara bawang-bawangan dan daging dengan nasi kita masukin deh bumbu instannya dari nasi kebule tadi ini ikat tolong bersihin oke oke kita aduk terus sampai tercampur dengan rata wihs aromanya udah karih banget ini guys nah langkah terakhir biar makin meresapnya merata itu kita masukkan air yang tadi gue udah didihin di sebelah nah bisa gue lebih gurih lagi kalau kalian pakai santan ya itu option kalian ya boleh pakai air atau santan ini gue masukin nih ya airnya airnya dimana sih airnya itu sebenarnya terserah karena nanti setelah dari masak di kompor ini kita akan masukkan ke rice cooker itu untuk hasil akhirnya jadi untuk enak air di wajahnya ini ya terserah kalian asal jangan terlalu banyak yang penting tuh nanti air di rice cooker seperti kita masak nasi aja yang seujung ya takaran dulu pakai tangan atau kalau misalnya kalau mau lembek juga boleh tapi kalau biasanya nasi kebule sih ya nggak lembek ya guys jadi nasinya nanti kita takarin lagi ini kita aduk dulu sampai meresap merata dan tunggu lagi ya guys oke guys setelah ini nasinya sudah tercampur rata dan kita cobain rasanya sudah pas dari garamnya ladanya langsung aja kita tuang untuk step akhirnya ke rice cooker ini kita tuang berat guys ini bumbunya rempah-rempahnya berasak banget guys kalian kayaknya harus cobain deh apalagi ini masaknya simple oke guys kalau udah ini btw kayaknya kayaknya harus dua kali kita masak deh bismillah kita tunggu sampai nasinya matang oke guys ini rice cookernya sudah matang coba kita buka ya bismillahirrahmanirrahim wow bisa dilihat guys ini ada daging cincang yang tadi terus bumbunya ini merata banget oke sekarang ini mau gua sajiin dulu biar ala-ala kayak kebully-kebully gitu kita tunggu ya tadaaa jadi di nasi kebully arah kita ini topinya kita pakai apa nih Kak? ini ada nugget dan bawang goreng bawang goreng itu wajib banget ya dan ini tadi dua pack doang loh dua pack ngasih kebully instan jadinya sebanyak ini guys ini porsinya banyak loh ya kita cobain yuk gak sabar nih kita yuk udah cobain pilih aku mana ya yuk kita cobain ini cobainnya dikit aja nanti kalau kameranya udah off baru kita habisin ini kecitraan ya ini tadi ngasih kebully instan yang bumbunya itu udah berasa banget dan ini aromanya udah cengkehnya juga ya kita cobain yuk lah bismillahirrahmanirrahim hmm enak banget ya ampun serius ini enak banget ini tadi gua beli satu packnya tuh sekitar 35 ribuan kan dan dua pack jadi 70 ribu tadi pakai daging kincangnya 100 gram itu mungkin sekitar 12-15an dibawah cepel dan jadinya bisa sebanyak ini guys ini bisa 3-4 atau lebih sih lebih sih dan ini kalau kalian kumpul bareng bisa banget bikin cuma tinggal tambahin tadi bawang merah bawang putih sama bawang gomba bawang gomba ya tinggal tambahin itu sendiri terus juga kalau misalnya kita belikan satu posnya bisa sekitar 60-70 nah ini udah dapet tinggal tapi masak sendiri ya daging kambingnya oke langsung silahkan coba nih oh my god oh my god selamat menikmati terima kasih terima kasih